Kita beralih ke informasi berikutnya. Di nilai bekerja buruk, Jan Farid siap mundur dari jabatan Menteri. Jan merupakan satu dari sepuluh pembantu Presiden yang mendapat rapor merah. Disebut sebagai salah satu Menteri dengan rapor merah, Jan Farid Pasrah. Meski tak tahu tolak ukur penilaian tersebut, Menteri Perumahan Rakyat itu bersedia bila diminta mundur dari jabatannya. Masalah penilaian itu sama seperti kita sekolah. Ya, rapor kita itu yang nilai guru pada sekolah. Jadi, ya penilaian itu tentu yang menentukan mereka. Jadi, kita nerima aja kalau namanya murid. Kalau dinilai jelek, yaudah jelek. Ajang pemilihan Presiden belakangan menyita waktu Jan. Ia tercatat sebagai Dewan Penasihat Pasangan Prabowo-Hatta. Dukungan Jan terhadap Prabowo sudah terlihat sejak pemilu legislatif. Bersama Surya dan Ma'ali, Jan menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Jakarta. Berbeda dengan Jan, Mohamim Iskandar membantah kinerja kementerian yang dipimpinnya buruk. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini menjelaskan, nilai merah hanya diberikan pada poin lahan gambut di daerah transmigrasi. Tidak ada. Ini saya curiga Agung Laksono yang mempolitisir malah. Pada Pilpres 2014, Mohamim dan Eminku Kesera Agung Laksono berada di kubu yang berbeda. Mohamim dan PKB merapat ke kubu Joko Widodo Yusuf Kala, sementara Agung mendukung Prabowo-Hatta. Kamis kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kecewa dengan kinerja 10 kementerian. Presiden meminta Menteri terkait untuk mengenjot kinerja dalam 4,5 bulan terakhir masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Sebagian Menteri dinilai terbagi konsentrasinya. Termasuk kita lihat ada kesulitan di dalam mengatur waktu antara tugas pemerintahan dengan kegiatan politik. Di berbagai sidang atau rapat kabinet, ataupun rapat-rapat koordinasi yang dipimpin oleh para MENKO, sejumlah menteri tidak bisa hadir. Tiga dari sepuluh kementerian tersebut berada di bawah koordinasi MENKO Kesera Agung Laksono, di antaranya Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Agama, dan Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi. Dua kementerian, tiga kementerian yang berada di bawah koordinasi saya, yang memang kegiatannya harus ditingkatkan. Harus di... Ada beberapa program-program, ada beberapa instruksi presiden yang memang perlu dituntaskan. Presiden meminta para menteri koordinator memberikan konsulin kepada menteri-menteri terkait untuk memperbaiki kinerja kementerian mereka dalam 4,5 bulan sisa masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Tim Liputan melaporkan untuk NET.